Awalnya sih, coba-coba? Bukan coba-coba, emang udah kepikiran Dan bahannya adalah, kalau gue di rumah ada Namanya Bawel Bawel, itu istri ya? Iya istri ya Gue pancing dikit lah, segerat Yo, what's up, bro, bro, bro Back with me, Roy Ricardo The most wanted rapper in town Mereka bilang gue siapa Luhalo, luhalo, luhalo Kami siapa di KRTV Terima kasih buat Royal People Like, comment, subscribe channel gue yang ini Dan channel gue yang Roy Ricardo Hari ini kita akan ngebahas konten Yang sudah banyak Royal People request Banyak yang minta Karena sampai jatuh kan ya Jadi banyak yang minta untuk gue bikin konten Motor drag Bang, kapan lo bikin motor drag? Kapan lo bikin motor drag? Si A udah bikin motor drag Si B udah bikin motor drag Masa lo gak ikutan bikin motor drag? Kayaknya yang ngebahas motor drag duluan Gua gitu John ya Jadi siapa yang ikutan? Nggak, nggak ada yang ikutan Motor drag kan emang udah banyak yang Apa namanya Suka, memang banyak pecinta motor drag Tapi kali ini Mungkin nantinya bisa jadi motor drag Tapi gue akan ngebahas lebih lanjut Tentang tempat yang satu ini Tempat modifikasi yang keren banget Kurang Bandung ya Gue salut banget sama temen-temen di Bandung Karena temen-temen di Bandung tuh kreatif ya Oke, kita sudah sampai di Apa namanya ini kal? 69 modification build and repair gitu ya Little S printing gue Mana nih? Ini ada motor Mega Pro nih ya? Iya kan? Ini Matic Wah, motor lo gal, Scoopy Ini kayaknya berbau-bau Matic nih Misi om Ada orangnya gak? Yo masuk om Oh ya ada ya Lagi di lap-lap ini John Kita lagi ada di mana nih om? Di Bandung om Oke Ada yang om siapa? Jack om Om Jack Nama Jack Baran gede Cocok banget ya kan Motornya Chopper Ini namanya bukan Jack? Iya, namanya Namanya Kurangkira dibuat-buat Gak serem gitu kan Nama jawab Jack Baran gede kan Motor Chopper gitu ya Tapi Motor Chopper yang ada di samping gue ini Adalah custom motor dari 69 modifikasi Yoi Dan bahannya adalah PCX 160 PCX Joy Ini motor Matic ya Bukan Matic berlagi nih Matic Ini motor Matic bisa jadi chopper gitu Awalnya sih Coba-coba Bukan coba-coba Emang udah kepikiran Cuman belum bisa aplikasiin Karena emang mesin apa sih Yang cocok gitu loh Buat si ide gue ini Tercetus lah Motor Matic yang Mungkin sekarang lagi booming ya Di brand di satu brand motor Pabrikan Ya pabrikan itu Ya itu gue pilih ya mungkin Si PCX ini 160 PCX? 160 160 PCX bukan ya Kalau standartnya Kureng kenceng gitu ya Kalau dibanding sama NMAX yang satu level ya Ya cuman ini Kenapa saya pilih mesin ini Ya mungkin Udah ada sedikit di aplikasiin Ya sedikit Modif Iyalah Jadi di bore up juga nih? Di CVT-nya aja Sama kompresi aja Karena buat ngimbangin Transmisi belakang gearbox Karena kita pake Double gearbox Double gearbox ya Jadi yang paling sulit Dari ngebangun Chopper Matic ini apa ya? Pertama Bikin presisi dari Posisi mesin Sama roda belakang Yang kedua Mungkin dari Perakitan kabel-kabel Ini kan full injeksi Kita bikin Carbu Jadi carbu ya? Jadi carbu Ini PCX-nya selalu berapa? 2022 Oh baru dong Baru Berarti ini motor juga baru? Iya baru Baru-baru langsung ya? Baru-baru Nah ini Berarti PCX Ngebangunnya berapa lama nih om? Gue ngebangun ini hampir 6 bulan 6 bulan? 6 bulan Ini proyek pertama atau? Proyek kedua Kedua Sebelumnya gue bikin Vario Out Dengan konsep scrambler Oh scrambler ya Itu scrambler Ini bahannya apa? Matic juga vario Oh vario Wah vario Gila Naik kasta vario ya Jadi begitu jodohan Jadi scrambler Terus yang ini Kesulitannya selain kabel-kabel Terus gabel gearbox Penempatan ini Ini pengaruh gak? Apa? Penempatan mesinnya Itu susu cari gak? Itu lumayan juga ya Karena emang harus bener-bener Presisi juga Terus frame juga harus kita pilih Pake bahan yang bener-bener ringan juga Tapi yang harus Bisa dipake sama Kita juga ya Karena emang Ukuran besi juga pengaruh Buat Beban si pemake juga sih Gitu aja Ini ringan kok Masa sih? Gak kayak Chopper-chopper yang mesin-mesinnya Oh iya ringan sih Sama kayak Matic aja Gue coba naik ya Siap Oke Ini nyala ini Gak ada shutternya ya? Ada di belakang om Oh ini? Diputur aja Pake mobil Sama Matic aja gitu Ini gak bisa digeber-geber dong Boleh Boleh digeber-geber Ntar gue loncat lagi Ini rem? Itu rem Yang jiri rem? Itu rem belakang Ini rem belakang Yang jirinya apa? Double juga rem Double rem jadi Oh rem belakang kodohnya? Iya kadang-kadang kan Orang suka Kagok Kemistrinya itu gigi Cuman gue bikin lebih enak aja Biar orang tuh Ini aja Oh Yang pake aja Suaranya Ngeri juga Lumayan ya 69 modifikasi ini udah berapa lama? Sebenernya gue di dunia otomotif Sudah 14 tahun Oh udah lama ya? Cuman baru Nongolnya lagi Dengan brand barunya itu Baru 4 tahunan Tadinya main apa? Main sama juga FFA juga Tapi lebih ke jendrenya Ya ekstrim-ekstrim lah Oh ekstrim Vespa ekstrim Vespa belum pernah bikin Tapi Kalau motor yang di dalam lingkaran Kita pernah bikin Sama temen-temen yang ada di Motor dalam lingkaran tuh Kayak motor tong setan itu? Iya Tadulu Ini beda nih Kayak misalkan Kayak Dia penggerak Motornya di dalam Tapi Sama si pengendaranya Tapi dia muter Kayak Buel Namanya Buel ya Kalau terkaitnya dulu ya Buel ya Yang rodanya besar Oh Buel Kira apalagi berantem Duel Kira ngajak berantem Oh itu duel Buel Berarti kayak buat Sirkus gitu? Ya Cuman karena dulu Booming Terlalu lama Sampai ada yang bikin Pake remote Ada yang sampe bikin Double Buel Ada yang bikin Triwel Kalau gue di rumah ada Namanya Bawel Istri ya Istri ya Gue pancing dikit lah Barang-barangnya cuman Takut istri juga ya Ternyata ya Kacau Kenapa lu pilih chopper Matic sih? Karena gue seneng Matic-nya biasanya low rider Nah itu Jadi gini Gue bikin Motor Dengan konsep chopper Dengan konsep sclamber Karena kenapa ya Matic itu Kalau dilihat Di zaman sekarang Kayaknya murahan banget Padahal Matic itu Masih punya nilai seni Yang bener-bener Lux banget Apalagi buat cuan ya Luar biasa Makanya gue bikin Biar anak Indonesia tuh Gak monoton Bikin mesinnya cuman di belakang Kali-kali bikin yang di depan Terus yang sedikit nyeleneh lah Nyeleneh ya Sebelumnya udah ada belum sih Kalau chopper Matic gini? Sebenernya sudah ada dulu Tapi mesinnya itu Dia pake mesin kecil Mesin beat Oh mesin beat Kondabi Mungkin Kimco Kimco Belum Belum ya Cuman sekarang lagi Booming juga mesin Kayak dari Revomatic itu Lagi banyak juga Revomatic Revomatic Mungkin nanti pake X-Max kali ya Itu kita lagi bikin Oh lagi bikin juga Atau T-Max T-Max belum Belum Kemahalan ya Kalau mau ditantang boleh Bahannya terlalu mahal Kata dia Ini kelemahannya apa Kalau motor-motor chopper kayak gini Kelemahannya mungkin pegel aja kali ya Kalau kelemahannya Perawatan enggak ya? Sama aja ya? Perawatan sama Malah lebih enak pake karbu ya Kalau injeksi juga Harus bener-bener kitanya Harus rutin juga Iya Karbu sebenernya lebih Lebih Anak motor banget Kalau anak motor tuh Demennya yang karbu Daripada injeksi Biar lebih gampang Lebih gampang Cuma rapi juga nih John Di krom ini ya Oh ini plastik ya? Iya plastik Itu aftermarket Selebihnya kita enggak pake aftermarket ya Yang bikin sendiri mana nih? Frame Sparkboard Sparkboard Ban bikin sendiri? Fabrika Springer kita bikin sendiri Tangki bikin sendiri Bracket-bracket Kayak Pengereman bawah belakang Pengereman depan Kita bikin sendiri Oh disini juga bikin sendiri? Ini Kayak gearbox transfernya Ini rubahan juga nih Si trombolnya sama trombol depannya Kita pake produk Honda juga Semua Honda sih Honda ya? Sudah pake Di endorse juga enggak sama Honda? Hahaha Kebetulan belum Siapa tau kan? Honda Ini aftermarket ya? Iya aftermarket Covernya ya? Ini juga aftermarket? Iya Itu Itu Bikin Oh bikin sendiri? Bikin sendiri Paling susah bikin yang mana tadi? Kita paling susah itu bikin Kalau buat saya sih Bagian gearbox aja sih yang susah Kalau butuh springer kayak ini mah Mungkin sudah ada mahalannya kita tinggal ngemal aja Iya ya kalau udah ada mahalannya ya Kalau bikin gini berapa om? Terakhir aku bikin motornya Di luar motor ya? Di luar motor ya Buat pake chopper sih ya Untuk yang good looking paling sekitar 40-an 45-an 40 juta Mahalnya dimana itu? Mahalnya di ID-nya om Hahaha Iya juga Kadang orang Indonesia suka lupa membayar ID Bener ya? Iya Dia bilang Ah itu mah gampang Coba bikin sendiri Iya Aduh ngegampangin doang ya Itu makanya kalian harus menghargai ID Di luar negeri bisa Orang pada kaya-kaya karena ID-nya di Nah dihargai Iya dihargai gitu loh Bukan karena kita gimana Ide-nya yang mahal ya Iya makanya karyanya itu Bagus-bagus kalau di luar negeri Karena Ide-nya dibayar Dibayar Enggak Kalau ditiru sama orang nih Yang bedain sama Modifikasi Di luar apa? Kalau orang mau niru yang saya? Iya Kan pasti ada yang niru juga Kalau buat yang niru ya silahkan aja niru Tapi kita tetap dengan mesin-mesin head-on Karakternya si 69 ini dimana nih? Selain Di suspensi sama di bagian gearbox aja sih Oh gearboxnya ya? Suspensi sama bagian kaki-kaki lah Agar kita emang harus besar-besar gitu Karena emang Itu yang bikin motor tuh nonjol banget Lebih Laki ya? Lebih manly juga Iya Ini project pertama berarti nih om ya? Iya Yang ini Ini kedua Dari Vario Vario Dimajuin tuh ya Tapi Mesinnya keliatan Boleh juga ya Kalau diginiin ya Boleh om Bener gak? Keliatannya lebih Gede gitu Ini lebih handmade semua om Oh iya? Apa aja nih yang handmade om? Kenal pot? Kenal pot Kayak tutup Semua lah hampir semua Paling kita yang Gak handmade cuma lampu aja ya Sama yang Kapter marketan ininya aja Kalau ini yang agak sulit ya Kalau handmade ya Kalau semua hampir Inilah Hampir bikin sendiri Ini habis berapa Modifikasi begini? Ini kemarin tuh Gak beda jauh om sama ini ya Di luar bahan motornya ya? Di luar bahan motornya Di luar bahan motor Tapi ya disini kesulitannya Karena itu kan dia punya Transmisinya hidup ya Nah itu harus pinter ngitung Ini bisa hidup juga? Bisa hidup juga Cuma bensinnya habis om Iya om Bensinnya habis Bisa hidup Oh hidup Wih Tergantung sama libadah Itu cuma di gas doang om Oh ini gas doang? Itu remnya di atas semua Ini remnya di atas kaki gak ada ya? Iya Oke Kalau gak dibawa pulang ke Jakarta Gak apa-apa dengan harga cocok ya Langsung transaksi nih Agak aneh nih Kalau gak ada indukan disini ya? Akhirnya dari motor ini Saya aplikasiin kesini Biasanya kalau dari biasa pakai motor gigi Atau motor batangan Kan orang suka sugestia Bener Makanya saya bikin rem dua di depan Sugestia jadi agak gimana gitu ya? Kadang rem, kadang gigi Bener, bener, bener Dulu dipakai mobil ini gue ke pasar tuh bro Oh iya? Serius? Ini yang keberapa? Ya Gua jadi Maaf Maaf Tapi ini bukan bengkel ya? Ini tempat Kebetulan tempat ngerakit Khusus yang motor yang sudah beres Tempat kita bikin Beda lagi tempat Oh ini final QC gitu? Iya Final QC nya disini Oke Masih ngerintis nih 4 tahun yang lalu Masih Di saat 5x5 petakannya Oh iya? Rumah kontrakannya? Gue bikin Bikin sendiri tuh? Salah sendiri? Iya Serius? Enggak, maksudnya Udah ada bengket Cuman gue masih ngerintis lah Oke Berarti ini udah 12 tahun yang lalu ya? Ini 4 tahun Punya builder idola? Builder idola gue siapa ya? Kalau di lokal ada? Gue lokal Gue seneng sama AMS Grage Kalau buat choppernya Queenneka Oke Kenapa lo suka itu? Karya-karya dia bikin Apa ya? Bikin jiwa anak-anak muda tuh kayaknya Ketantang gitu Ketantang ya? Iya Kalau buat AMS Itu emang dia punya tangan tuh bener-bener unik Si Beli Hadis Gak mau bikin chopper drag gitu? Rencana sih pengen bikin Cuman Belum ada yang nantang sih We uh Gue mau bikin C Christmas Lalu Mungkin enars X-Mac gue Mungkin Project gue yang berikutnya itu itu X-Mac gue semi Semi-semi bober Cuman Gue bikin depannya tuh kayak Klasik Tapi Dia down gitu Oh Cocok THEY aka contenci Jocki-jocki drag Tapi, Buat drag beneran gue Gak kan? Gak kan? ini apa nih om? ini Mega Pro tapi bukan Matic nih ya? bukan, ini Boot Tracker, Flat Tracker juga bisa dibilang lebih modern ya cuman ini konsepnya konsep lama karena modern itu ya ini motor harian ini Fiction ini konsepnya Flat Tracker sebenernya 6x9 ini bisa custom apa aja ya? semuanya bisa, cuman yang tadi saya bilang karena gue sedang kesini-sini tuh banyak yang harus dirubah deh karena orang sebenernya lebih bisa bikin yang sudah ada tapi belum tentu bisa bikin yang belum pernah dibikin beda mendingan sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik gitu kan oke, berarti next project-nya si XMAX ini ya? XMAX sama SkyWave, SkyWave Cafe Racer Mini, tapi 2 tak weee kita tunggu aja wah ini pokoknya penuh dengan piagam-piagam, sertifikat, banyak ya jadi buat Rappable yang mau nanya-nanya tentang custom chopper boleh juga ke Instagram-nya apa, mas? 6x9 modifikasi 6x9 modifikasi, di daerah Bandung ya Bandung, ini enak banget nih kalau mau sumori-an disini boleh sesepedahan boleh oh San Mori kebawah lah San Mori langsung kebawah nih oke, ya kan San Mori oke, thank you om waktunya thank you terus-terus makasih udah hadir ya, jadi kalau kalian mau bikin metik-metik chopper langsung aja dateng kesini alright Roddy Karo sending out omjek sending out rrraa selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati